yang khusus lukatimah itu kira-kira yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat saya tidak menjadi seorang da'iyah yang betul-betul handal tapi saya ini sebagai motivator mari kita bersama-sama berganteng tangan ini adalah satu kerumunan atau pertemuan yang diizinkan diridahi oleh Allah untuk bisa meningkatkan ibadah kita masing-masing dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi syafaat satu sama lain di ya milik ya mah nanti mudah-mudahan bermanfaat sebulan kita mari bersemangat untuk menggapai dan mengisi akhir-akhir hidup kita mudah-mudahan kita semua diberikan limpahan oleh Allah dengan mati yang khusus lukatimah amin dan mudah-mudahan kita bertawasul dengan kebaikan kita di haji kemarin ya Allah mudah-mudahan jadikan haji kita ini haji yang mabur agar bisa menjadi pembuka pintu di surga nanti Allahumma amin kalau ada kurangnya mohon dimaafkan bila itu tipek walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati mudah-mudahan mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu semua menjadikan orang-orang yang terbaik barangkali kita rangkuman sedikit untuk padi dari ustazah itu menjadi orang yang terbaik itu adalah satu jadi orang-orang yang membaca Al-Quran mengenalkan apa yang ada di dalam Al-Quran karena bacaan Al-Quran itu bacaan Al-Quran kita nanti akan menjadi syafaat nanti di hari yang kedua adalah jadi orang-orang yang baik adalah orang yang baik ahlaknya kemudian yang terakhir khairukum wa'ahsalukum kodo'ah jadi orang-orang yang baik adalah orang-orang yang melunasi kodo'nya melunasi hutang-hutangnya barangkali untuk instropeksi kita ya kita punya hutang apa barangkali hutang hutang bukan cuma hutang uang kata hutang-hutang janji aku peninan ke mana gitu ya itu ternyata belum hutang silaturah makanya kita berbiasa dengan insyaallah barangkali itu ya yang disampaikan ustazah semoga bermanfaat bagi kita monggo untuk acara selanjutnya ada pengenuh dari Bapak Ketua Bapak Haji Istamar monggo orang